Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama Mulya di channel 11 Hardware Kali ini kami akan mengulas sebuah speaker dari Logitech, yaitu Logitech Z607 Nah, speaker ini bisa dibilang unik nih, dia ini speaker multifungsi Penasaran kan multifungsinya seperti apa? Namun sebelum videonya kita mulai, jangan lupa subscribe channel 11 Hardware Dan follow Instagram kita di at11.hardware Speaker Logitech Z607 adalah speaker yang sudah support 5.1 surround sound Speaker ini juga merupakan speaker kekinian yang praktis Sudah support Bluetooth untuk bisa diakses melalui gadget kita Namun sebelum kita tes performanya lebih jauh lagi, mari kita unboxing terlebih dahulu Box kardus speaker ini bisa dibilang cukup ringkas untuk sebuah speaker 5.1 Padahal, speaker ini mempunyai output subwoofer tipe ported sebesar 25W RMS Dan total tweeternya sebesar 55W RMS Oh iya, RMS dan PMPO itu sebenarnya mirip untuk mengukur power speaker Langsung aja kita buka ya Nah, di bagian dalam kardusnya ada manual pemasangan yang ada di bagian boxnya itu sendiri Di dalam boxnya sendiri terdapat 3 sekat Yang tengah untuk subwoofer dan kanan kirinya untuk satelit yang berjumlah 5 buah Pertama kita lihat dulu bagian subwoofernya ya Di bagian depannya ini ada tombol pengaturannya Kita bisa memilih input Di menu input ini kita bisa pilih auxiliary atau RCA Flash disk, SD card, Bluetooth dan ada FM radio-nya juga loh Lalu di menu sound ini kita bisa pilih tipe speaker Mau yang 2.1 atau 5.1 Selanjutnya adalah tombol-tombol standar lainnya Seperti menaikan atau menurunkan volume Tombol next atau previous lagu Dan tombol play atau pause Nah, tombol-tombol ini juga bisa diakses menggunakan remote control Yang sudah disediakan di dalam paket penjualannya Tapi sayangnya, pada tombol menu ini tidak ada pengaturan equalizer-nya Oh iya, di bagian subwoofer ini juga ada slot SD card dan slot USB Sehingga kita bisa langsung menggunakan speaker ini Untuk mendengarkan musik tanpa perlu perangkat tambahan Sedangkan untuk koneksi Bluetooth-nya sudah menggunakan versi 4.2 Yang sayangnya belum aptX Satelitnya sendiri berjumlah 5 buah Biasanya satelit yang di bagian tengah itu bentuknya melintang Tapi yang ini bentuknya tegak Jadi agak aneh aja gitu Kalau berdiri kayak gini Buat yang monitor atau TV-nya pendek kayak punya kami Ini agak mengganggu Jadi harus ditidurin gitu Kecuali kalau pakai monitornya agak tinggi So, penempatan satelit yang di tengah ini gak masalah Mau berdiri juga Untuk konektornya menggunakan koneksi RCA Jack 3.5 mm untuk auxiliary-nya Oh ya, kalau kalian menggunakan fitur True 5.1 Suronsound-nya Kita mesti menggunakan konektor RCA Dan tambahan DAC atau dekoder eksternal Tanpa alat tersebut Maka kita hanya bisa menggunakan mode 5.1-nya secara emulasi saja Oke, langsung aja teman-teman Kita tes performanya Untuk pemasangannya diperlukan kreativitas tersendiri Supaya kabelnya ini gak bersiluran kemana-mana Dan pemasangan speaker model begini juga harus perhatikan kondisi ruangannya juga ya Oke, pertama kita coba dengerin musik menggunakan koneksi Bluetooth Nah, untuk suara dari Bluetooth-nya ini sangatlah berbeda dengan kualitas suara Jika menggunakan koneksi auxiliary Karena file dari Bluetooth biasanya sudah terkompres Walau sudah pakai mode aptx HD Nah, begitu kami tes menggunakan koneksi auxiliary-nya Baru deh, ini speaker keluar semua suaranya Kami coba dengerin lagunya Diplo dan Celine Dion di OST-nya Deadpool 2 Dengan desain subwoofer yang close-ported seperti ini Kualitas suaranya sih cukup oke Walau gak wah Vokalnya oke Tapi lebih ke arah agak pedes gitu Agak menusuk telinga Sedangkan untuk bass-nya cukup terdengar Walau bukan ke arah bass-head banget Untuk separasi dan tagging-nya ini luas Bagus deh pokoknya Speaker ini menurut kami cocok untuk dengerin lagu-lagu yang easy listening Next, kita coba buat nonton film Di sini kami coba untuk menggunakan mode 5.1-nya Untuk kualitas suara sih, ini asli Bagus banget Kita serasa lagi di bioskop loh Suaranya menggelegar dan suronnya ini tuh dapet banget lah Bener-bener bisa bawa pengalaman nonton bioskop ke rumah kita Yang terakhir, kita coba untuk main game Di sini kami coba untuk main PUBG Steam Sound-nya kami pakai speaker Logitech Z607 Dan untuk mic-nya pakai mic bawaan headset yang kami colok mic-nya doang Setelah kami coba Waduh gila, ini sih sumpah keren banget parah Separasi dan tagging-nya ini luas banget Suara langkah kaki, suara tembakan, dan ledakan punya porsinya masing-masing Bahkan ketika pesawat lewat di atas kita Kita masih dengan jelas dengerin setiap orang Bahkan suara baku tembak di kejauhan pun masih jelas terdengar Intinya, kalau kami disuruh pilih pakai speaker ini Atau headset gaming di range 1,5 jutaan Kayak SteelSeries Artist 5 atau Corsair Void RGB Kami sih lebih mirip pakai speaker ini Walau agak ribet aja di mic-nya So, kesimpulannya Kalau kalian lagi nyari speaker yang multifungsi Kalian boleh banget deh pilih speaker ini Namun untuk kekurangannya Menurut kami ada pada bentuk di tertengah yang agak-agak lazim Lalu, untuk mengaktifkan fitur True 5.1 surround soundnya Speaker ini memerlukan decoder atau DAC tambahan Karena konektor yang disediakan ini hanya RCA saja Selain itu, konektor optikal juga absen Sehingga kita tidak bisa langsung pasangkan ke PS4 Sedangkan untuk kualitas suaranya Mungkin buat pengguna biasa, speaker ini udah bagus banget Namun, kami rasa belum bisa memuaskan orang-orang yang sangat kritikal terhadap suara Namun, secara overall, speaker ini sudah cukup memuaskan buat speaker di range harga 1,7 juta rupiah Logitech Z607 menurut kami cukup sukses membawa pengalaman nonton bioskop ke rumah kita Speaker ini juga pas buat kalian para gamers yang nggak cocok pakai headset Namun, pengen ngerasain pengalaman gaming yang kompetitif Seperti game PUBG misalnya Selain itu, speaker ini juga sangat praktis Karena bisa diakses melalui Bluetooth dari handphone kita Oh iya teman-teman, kalian bisa dapetin speaker ini di JD.ID dengan harga promo loh Nggak cuma speaker ini aja Tapi produk Logitech lainnya juga sedang mengadakan promo lebaran yang sopasti Harganya bakal murah-murah So, jangan lupa kunjungin promo Logitech di JD.ID Linknya ada di menu deskripsi ya Oke, demikian ulasan singkat kami mengenai speaker Logitech Z607 ini Semoga ulasan kami bisa bermanfaat buat teman-teman semua Sampai jumpa di video kami yang berikutnya Daaah Terima kasih telah menonton!